Timnas U17 Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini Timnas U17 Indonesia dipastikan secara resmi gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 Hal itu dipastikan setelah Meksiko berhasil mencetak gol ke gawang Selandia Baru Gol Meksiko dicetak oleh-oleh Fidel Miracias pada menit ke-42 melalui tendangan di luar kotak penalti Laga antara Meksiko dan Selandia Baru saat ini tengah berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Sorang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu Timnas U17 Indonesia sendiri hanya mencetak 3 gol dan sudah kebobolan 5 gol Dengan demikian, selisih gol Timnas U17 Indonesia hanya 2 gol saja Selain itu, jumlah poin Timnas U17 Indonesia juga hanya 2 poin setelah meraih 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan Adapun saat berita ini ditulis, Meksiko untuk sementara masih unggul 1-0 atas Selandia Baru dan mengoleksi 4 poin dari 3 pertandingan Kalaupun Tim Sombrero meraih hasil imbang di akhir pertandingan, Timnas U17 Indonesia tetap tidak bisa lolos ke babak 16 besar piala dunia U17 2023 Pasalnya, Meksiko lebih unggul dalam jumlah gol yang dicetak Agresifitas gol Dibandingkan dengan Timnas U17 Indonesia Sementara itu, bagi Meksiko, apabila laga ini berakhir dengan kemenangan Maka mereka otomatis lolos ke babak 16 besar Namun, apabila anak-anak Asuraul Cabran bermain imbang dengan Selandia Baru Maka mereka harus berharap laga antara Korea Selatan dan Burkina Faso berakhir dengan hasil imbang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.